Varel Prayoga yang kini kebanjiran Job Manggung di beberapa kota di Indonesia setelah viral menggoyang istana negara membuat para pedagang Pasar Serono Desa Kebaman Kecamatan Serono kangen dengan kehadiran bocah yang biasanya ngamen di pasar tersebut. Untuk mengobati rasa kangen terhadap Varel, para pedagang biasanya memutar video Varel serta nyanyi bersama. Inilah yang dilakukan para pedagang Pasar Serono untuk mengobati rasa kangen terhadap Varel Prayoga. Di tempat inilah yang biasa dijadikan ngamen Varel sebelum terkenal seperti saat ini. Untuk mengobati rasa kangen itu, para pedagang pasar hanya bisa melihat video Varel di beberapa channel Youtube sembari nyanyi bersama. Menurut Mariam, Varel sudah tidak lagi ngamen sejak bulan Mei dan membuat para pedagang sangat kangen dengan sosok bocah yang sangat rendah hati dan humble kepada setiap orang tersebut. Selain mengobati rasa kangen dengan melihat video Varel, para pedagang biasanya juga video call Varel di sela-sela kesibukan manggungnya. Para pedagang juga menagih janji, jika dari Jakarta, para pedagang akan dibelikan permen. Sebelum terkenal, biasanya Varel bersama ayahnya ngamen di lapak penjual daging sehabis subuh sampai jam 6 pagi. Namun jika hari minggu, Varel biasanya ngamen hingga pukul 10 siang. Orang sini itu semua ikut menyanyi mas, ya berdua sama. Pokoknya orang Jagal ini menyanyi semua serentak. Memang suaranya Varel itu sangat bagus. Anaknya berbelas kasihan, memang baik. Ayahnya juga sama orang sini ya baik. Kalau nyanyi itu bukan minta gini, apa uangnya itu ditaruh di dalam kantong, di sini mas. Semua itu ngamen, ikut. Kasian sama anak kecil itu namanya Varel. Tapi ya gini loh, cuma orang sini itu kangen semua. Kangen, bukan minta apa-apanya Varel, enggak. Tapi semua itu memang penggemarnya Varel seharusnya pasar Serono ini harusnya... Dikunjungi lah. Dikunjungi tuh, dikasih pentas gitu. Memang babatnya awalnya Varel itu ya di sini. Saya ingat di sini. Di sana-sana itu kok nggak kelihatan. Tapi babatnya Varel di sini gitu loh. Para pedagang berharap di sela-sela kesibukannya Varel bisa berkunjung ke pasar untuk mengobati rasa kangen para pedagang semuanya.